selamat menikmati ini kami melewati jembatan joyoboyo beginilah suasananya di sore hari enak banget ya jalan-jalan pas sore-sore kayak gini jjs jalan-jalan sore cuacanya gak terlalu panas anginnya sejuk cocok banget buat yang mau duduk-duduk santai di sekitar taman berantas di kiri dan kanan jembatan joyoboyo ini ada tamannya tapi kami juga belum pernah siman kesana sering lewat aja nah kami ini sedang menuju restoran yang ada di jalan kartini jadi dari jembatan joyoboyo itu nanti ada namanya gedung gni nah sebelah gedung gni itu ada jalan kartini nah masuk ke jalan kartini itu nanti lokasinya ada di kiri jalan saya rasa kalau keluarga ku asli dari kediri apalagi kotanya ya kemungkinan besar sudah banyak yang tahu nama restoran ini nah ini dia tempatnya leko spesial igabakar ini restoran yang kami tuju kami jauh-jauh datang dari nganjuk untuk ke restoran ini oke yuk kita masuk begitu masuk kami langsung disambut oleh pegawainya yang sangat ramah kami ditanyai mau duduk di mana gitu nah di leko ini ada dua tempat yaitu smoking room dan non-smoking room kalau di non-smoking itu di dalam yang ada AC-nya kalau yang smoking itu di luar nah kami memilih makan di luar aja karena di luar lebih sepi kami sudah lama sekali ya gak makan disini terakhir makan itu waktu Hanif dan Husna itu masih kecil kira-kira dua atau tiga tahun yang lalu lah pokoknya sudah lama dan kami agak-agak juga ya waktu lihat menunya itu buku menunya harganya sudah berubah dengan saya waktu kemari itu harganya masih sekitar 30-an gitu terus kemari lagi harganya naik lagi jadi 35 gitu untuk menu iganya iga penyetnya dan sekarang harganya sudah naik jadi 40 ribu ya bisa dipahami ya karena memang segala kebutuhan pokok itu juga naik harganya jadi ya menyesuaikan saya pesannya iga penyet kalau ayah pesannya stik iga dan anak-anak maunya ma'am ayam goreng saya itu kalau ke Leko itu jadi bernostalgia saya pertama kali makan di Leko itu di Leko yang ada di Surabaya kalau di Leko Surabaya itu tempatnya kalau dulu sekitar ya 11 tahun yang lalu tempatnya tidak seperti ini tidak buah seperti ini kalau yang di Surabaya itu tempatnya seperti Ruko itu tempat makan terus ada kursinya panjang meja panjang tapi rawame kayak gitu jadi makannya satu meja panjang itu bisa bareng-bareng dengan orang yang tidak dikenal terus setahun saya menunya juga tidak bervariasi gitu intinya menunya penyaitan iga sama menu-menu iga gitu saya pertama kali kesana itu sama kacap saya terus sama teman-teman saya nah disitu itu saya pertama kali makan iga itu iga penyait disitu soalnya kan kalau menurut saya makannya berdasar berbahan dasar daging itu kan harganya mahal jadi jarang sekali makan paling sering makan itu ya rawon rawon di kondangan itu kalau zaman dulu nafas jajak makan disana itu enak banget gitu terus ditanya sama bos saya gimana ya enak ya iya pak enak saat itu jadi terkenang gitu terus pas waktu sudah pindah ke kediri tidak sengaja itu ada nemu restoran leko ini saya juga tidak berani kalau ke restoran ini pasti harganya juga mahal pikir saya gitu itu sudah beberapa tahun setelah saya makan itu pokoknya saya sudah pindah ke kediri akhirnya leko bekerja bang di kediri terus pas hamil hanif saya ngajak ayah ayah ayo coba makan di sana di leko dulu waktu aku di surabaya nyobain rasanya enak gitu terus ayah mau pas waktu itu pas bulan puasa nah ternyata kan amai banget jadi waktu langsung datang ke sana itu gak ada tempatnya harus reservasi dulu tapi reservasinya itu juga gak bisa by phone kalau zaman dulu jadi datang langsung ke sana baru nanti sorenya malamnya itu baru bisa buka di sana ini ayah lagi nyemilin kangkung krispi kangkung krispinya banyak banget porsinya satu piring penuh ini kami gak habis biasanya saya bungkus tapi karena berminyak jadi gak ada bungkus yang bagian bawah oke keluarga sampai disini dulu ya vlog dari keluarga orange jangan lupa like subscribe komen dan share assalamualaikum terima kasih subscribe subscribe Terima kasih.